Hari ini aku ngedit video lama lagi ya guys, nah jangan terkejut ya, ini video tanggal 5 November Jadi ini aku mau habisin semua video-video lama aku, karena kemarin itu, karena sibuk, mau natalan, terus juga memori aku ada bermasalah tahun lalu Yaudah deh aku bernostalgia dulu ya, ngedit video kegiatan aku di hari minggu tanggal 5 November tahun lalu guys Jadi ini kita ke gereja tadi, pulang gereja, beli susu si John, terus main back sama anak tetangga Setelah main back, lanjut nanti kita mau jalan sore, sebenarnya ini masih sore ya guys, pukul 5an gitu Nah, halo hai semuanya dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat dan selalu dapat ketemu kalian dengan orang-orang baik ya, amin Nah ini pagi-pagi si John bangun, kagungi mamanya, yaudah deh langsung aja kita mau buatin dulu susu dia ya Nah, pagi ini kalian tengok lah ya, pas aku nuang susunya, itu yang terakhir susunya untung aja masih bisa penuh ya kan botolnya itu Kalau nggak kan berabe gitu ya Nah ini dia, aku mau panasin dulu susunya ya, karena kan dingin kan dari kulkas, makanya selalu kita panasin di microwave Disini ternyata si John masih pake nook ya guys, atau komping ya yang dimuluknya itu Nah, tadi kan aku udah buatin susu, dia udah minum susu, terus aku udah ganti diapernya dia Dan seperti biasa, dia yang buang sendiri ya, udah pintar dia guys, buang sampai tutup tuh tempat sampahnya Baiklah guys, jadi ini ceritanya, tadi kita selesai baru-baru sama ke gereja, dan ini udah tiba di gerejanya Yeay, udah nyampe di gereja guys Oh my guys, lihat semua ini Ini kita udah di dalam gereja ya, seperti biasa di gereja itu, kita itu disediakan kayak mainan untuk anak Tapi kayaknya disini si John itu lebih suka yang corek-corek ya guys Nah, si John itu guys, kalau udah ibadah itu, paling dia betah setelah worship song gitu guys Kalau udah selesai nyanyi-nyanyi gitu, pasti dia bosan dan minta keluar Nah, dan hari ini tuh ternyata, itu suami aku yang jagain si John Jadi biasanya sih kita bergeliran, kadang aku yang jagain si John, suami aku yang kayak di dalam dengarin khutbah Kadang aku yang dengarin khutbah, suami aku yang jagain si John, kayak gitu-kayak gitu lah ya guys Sebenarnya sih di gereja ini ada nursery, itu kayak tempat penitipan anak gitu lah Jadi sebenarnya gereja ini lumayan lengkap lah ya, kalau mau nitip anak juga boleh Cuman kemarin sempat kita titipin, si John itu kurang suka, mungkin kayak berantem gitu lah ya kan Karena banyak kan anak-anak disana, kadang dia suka mainan ini, anak yang lain pengen gitu, kan jadi berantem Namanya juga anak-anak gitu ya guys Makanya kadang suami aku kayak lebih memilih ya udah bawa ke ruangan yang lain aja gitu Nah syukurnya di gereja ini mereka tuh punya ruangan tersendiri Kalau misalnya gak mau di nursery, ada ruangan lain gitu guys yang bebas untuk main Nah disinilah nih ruangan yang selalu si John main gitu Jadi bebas semua mainan itu untuk dia gitu lah ya Dan gak berantem, dia lebih suka lah gitu main sendiri, lebih bebas gitu ya Put it back Good job Can you put them all back? Put them all back Good job Put it back, put it back, put it back Oh ya, it was those two Max and John The old guys that are crazy Mm-hmm One more John, one more One more Put it back, put it back So you see it? Under the chairs Under the green chairs Look John Under the green chairs Look, look Where's daddy pointing? Right there That's purple chair Oke Jadi ini kita kerjaannya udah selesai Itu si Sam lagi pergi ke toko namanya Dollar General Jadi dia mau beli susu untuk si John Can you say hi John? Apa bang? Oh no, you cannot drink that Jadi gitu guys Nah, jadi itu tadi si Sam mau pergi ke nama tokonya Dollar General gitu ya Kayak Indomaret gitu lah ya Kalau disini Dia mau beli susu si John Soalnya udah habis Nah, jadi ini kita gak tau Belum mutusin sih Biasanya kan kita kan kalau hari Minggu Kalau gak ada acara gitu Kita selalu pergi ke rumah ibu mertua aku kan Nah, ini belum tau Karena udaranya dingin aja sih Kayaknya lebih enak gitu Kalau misalnya di rumah aja gitu Gitu kan Cuman gak tau sih Belum tau Si Sam maunya gimana Apakah kita nanti mau Pergi ke rumah ibu mertua aku Atau enggak Kita lihat aja nanti ya Sebenernya sih aku sih suka sih Kalau misalnya pergi ke rumah ibu mertua Sekalian kan Aku belajar naik mobil gitu ya Biasanya kan Kalau baru-baru ini ya Kalau kita pergi ke rumah ibu mertua Aku yang bawa mobil gitu ya Jadi Biar bisa sekalian belajar aja sih Kadang Makanya itu sih Kenapa aku suka Cuman ya Belum tau sih Tergantung suami ya kan Kalau dia gak mau Ya gak mungkin kita paksa juga ya kan Jadi Kita lihat aja Dan kita tunggu ya Gimana nanti Keputusannya Kenapa kamu smile Kenapa aku smile Karena kamu cantik Jadi Kali ini Kita putusin Untuk tidak pergi ke rumah ibu mertua Karena kan cuacanya dingin banget Jadi suami aku katanya Yaudah lah Biar aja lah Leji day gitu kan Jadi kita bermalas-malasan tadi Jadi pulang gereja Kita ya duduk-duduk aja Di sofa Tidur siang Dan segala macam Nah ini Kalian bakalan terkejut Kalau kubilang Ini tuh pukul 5 Guys Ya ampun Kalau dibandingkan dengan sekarang ya kan Sekarang Pukul 9 Udah 9 malam Masih terang Memang kayak gitu ya Beda-beda emang Kalau mau musim dingin Sama udah mau musim panas Gitu guys Jadi Yaudah tadi itu Karena mungkin Udah malas gitu ya kan Duduk aja di rumah Aku sama suami Putusin untuk main bag namanya Jadi ini permainannya Enak seru Karena kayak cuman Kayak masukin Bagnya itu guys Kedalam lubang Yang ada di papan itu guys Nah ternyata Pas kita main Anak tetangga Ada yang lihat guys Jadi dia Gabung dia sama kita Jadi tuh disini Dia minta main Tapi karena permainan aku Sama si Sam itu Masih nanggung banget Poinnya Makanya suami aku bilang Hitung dulu gitu Jadi dia ngitung itu Di papan yang lainnya Itu kan ada dua papan ya Sementara kita mau Abisin dulu siapa pemenangnya Baru nanti suami aku Main bareng sama Anak tetangga kita Gitu guys Ya udah deh Tadi setelah kita Udah selesai main Suami aku lawan Anak tetangga Cuman gak aku videoin Karena udah gelap Dan juga anak aku udah rewel Tadi kita masukin dia Di dalam mobil guys Nah karena udah gelap tadi Main bagnya juga udah susah kan Kalau udah gelap banget Makanya kita putusin untuk jalan kaki Biar si John senang Nanti enteng juga Mau makan malam Sama mau mandi Gitu ya Jadi ya demikian dulu ya guys Vlog aku hari ini Terima kasih banyak udah nonton Jangan lupa bersyukur Bye 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 selamat menikmati